Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membahas dua hal di dalam sebuah video pembelajaran Yang pertama ada atmosfer dan yang kedua ada dinamika bumi Apa itu atmosfer? Ini adalah contoh gambar yang saya ambil dari Google Dan bisa menggambarkan bahwa apa itu hubungan antara bumi dengan atmosfer Kita bisa lihat bahwa bumi diselubungi oleh atmosfer di sini Atmosfer merupakan adalah selubung tipis molekul gas yang mengelilingi bumi Dan ditahan oleh tarikan gravitasi bumi Seperti pengertiannya tadi bahwa atmosfer itu adalah gas Jadi di dalam gas tersebut terdapat banyak jenis-jenis gas lainnya Untuk pada keadaan saat sekarang ini Gas tersebut didominasi oleh nitrogen dengan volume 78,08% Dan oksigen dengan volume 20,95% Satu persen lainnya merupakan perpaduan dari gas-gas yang memiliki volume lebih kecil Seperti argon, karbon dioksida, neon, metana, helium, hidrogen, senon, dan ozon Atmosfer bumi ini memiliki beberapa lapisan Untuk sekarang ada lima lapisan Ya ini ada litosfer atau troposfer Yang kedua ada stratosfer Yang ketiga ada mesosfer Yang keempat ada termosfer Dan yang kelima ada eksosfer Masing-masing dari lapisan ini memiliki ketebalannya Dan mereka memiliki fungsi yang sangat berguna bagi kehidupan di permukaan bumi Yang pertama ada lapisan troposfer Yang merupakan lapisan terbawah dari atmosfer Dan yang paling dekat dengan permukaan bumi Dengan ketinggian dari 0 km sampai 10 km Lapisan ini merupakan tempat terjadinya fenomena cuaca dan iklim Di mana terjadinya hujan, petir, perubahan suhu, angin, tekanan udara, dan kelewapan udara 80% dari seluruh gas penyusun yang kita bahas tadi Berada di lapisan troposfer Selanjutnya ada lapisan stratosfer Di lapisan ini terdapat proses inversi suhu Di mana ketinggian bertambah suhu udara juga meningkat Lapisan ini berada pada 10 km sampai 50 km Dan konsentrasi gas ozon tertinggi ada di lapisan atmosfer ini Yaitu di ketinggian 20 km Lapisan ini hampir terbebas dari fenomena cuaca dan iklim Seperti uap air, debu atmosfer Dan khususnya kondisi awan Sehingga ideal untuk pesawat terbang Selanjutnya ada lapisan mesosfer Seperti gambar yang bisa kita lihat Bahwa mesosfer ini berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang masuk Contohnya jika meteor datang Maka melalui lapisan ini meteor tersebut akan terbakar Dan juga sampah-sampah luar angkasa akan terbakar jika melalui lapisan ini Lapisan ini juga sebagai penghantar gelombang elektromagnetik yang kita gunakan Untuk menggunakan televisi, telepon, atau menggunakan sinyal radio Dan lapisan ini juga berfungsi sebagai pendingin radiasi ultraviolet Suhu udara di lapisan ini tidak stabil Semakin ke atas suhu udara semakin menurun Selanjutnya ada lapisan termosfer Lapisan termosfer, yaitu lapisan keempat Memiliki ketebalan, yaitu berada di ketinggian 85 km sampai 400 km Di lapisan ini ada ionisasi partikel-partikel yang memberikan efek refleksi gelombang radio Atau ionosfer yang merupakan akibat dari radiasi sinar X dan sinar ultraviolet dari matahari Fenomena aurora yang biasa terjadi di kutub Berada terjadi pada lapisan ini Dan selanjutnya lapisan terakhir, yaitu lapisan eksosfer Yang berada pada ketinggian 400 km ke atas Fungsi dari lapisan ini, yaitu untuk merefleksikan cahaya matahari Di lapisan atmosfer ini tidak terdapat tekanan udara Sirkulasi atmosfer Apa itu sirkulasi atmosfer? Yaitu gerak masa udara di atas permukaan bumi yang membentuk pola tertentu Ini adalah contoh gambarnya yang saya dapatkan di internet Gambar ini bisa menggambarkan sirkulasi atmosfer Jenis-jenisnya yang berada di bumi Secara umum ada tiga, yaitu sel Hadley, sel Faral, dan sel Kutub Sel Hadley ini berada pada Katolistiwa di Ekuator sampai 30 derjat Yaitu pola gerakan udara yang bergerak naik dari Katolistiwa Dan turun di sekitar daerah subtropis Dampak dari adanya sel ini mengibatkan munculnya angin pasar Selanjutnya sel Faral Sel Faral ini merupakan pola gerakan udara Yang berasal dari daerah sekitar lintang 30 derjat Menuju daerah Kutub lintang 60 derjat Dan yang terakhir sel Kutub Merupakan pola gerakan udara dari Kutub menuju daerah lintang 60 derjat Selesai materi atmosfer secara keseluruhan dan umum Saya masuk ke materi kedua yaitu dinamika bumi Proses-proses geologi yang berkaitan dengan dinamika bumi Adalah bekerjanya gaya-gaya yang menyebabkan perubahan pada bumi Baik di bagian dalam maupun di bagian luar Terdapat teori-teori pembentukan permukaan bumi yang sudah sejak lama ada Pertama ada teori kontraksi Oleh James Dana dan Ellie de Bautman Mereka berpendapat bahwa bumi mengalami pengerutan akibat kondiksi panas Yang kedua ada teori Laurasia dan Gonwana Yang mengatakan bahwa awalnya terdapat dua benua besar yang bernama Laurasia dan Gonwana Kemudian keduanya bergerak ke arah ekwator dan terpecah menjadi benua yang ada saat ini Selanjutnya ada teori konveksi Dimana bahwa ada aliran konveksi ke dalam lapisan asenover yang agak kental Dimana pengaruhnya sampai ke atas gerak bumi Gerak aliran dari dalam ini menyebabkan permukaan bumi menjadi tidak rata Yang keempat ada teori pergeseran benua Yang dikemukakan oleh Alfred Wagner Bahwa dahulu kala mula-mulanya hanya ada satu benua Kemudian pada zaman Mesuzweko Benua tersebut mulai bergeser perlahan ke arah ekwator Dan terpecah sehingga mencapai posisi seperti saat sekarang ini Teori kelima ada teori pergeseran dasar laut Yaitu yang mengatakan tentang terjadinya pergeseran dasar laut Dari arah punggungan dasar laut di kedua sisinya Dan teori terakhir ada teori lempentektonik Yang merupakan hipotesa yang menyempurnakan teori sebelumnya Model tektonik lempeng ini menyebutkan bahwa Kerak bumi ini disusun oleh lempeng-lempeng yang besar dan kaku Lempeng-lempeng tersebut selalu bergerak Walau sangat lambat Pergerakan ini disebabkan karena adanya perbedaan distribusi panas Di bawah kerak bumi atau mantel bumi Ini merupakan lempeng tektonik dunia Batas pertemuan lempeng Bisa kita bagi menjadi tiga Batas divergen Yaitu di mana zona di mana lempeng-lempeng saling berjauhan Dan kedua ada batas konvergen di mana lempeng-lempeng bergerak saling mendekati dan bertuburkan Dan batas transform di mana lempeng-lempeng saling melewati satu sama lain dan bergeser Endogen dan exogen Apa itu? Endogen adalah tenaga atau kekuatan yang berasal dari bagian dalam bumi Dan bersifat membangun atau konstruktif Kita klasifikasikan menjadi tektonisme, vulkanisme, dan seisme Dan kita akan bahas sebentar lagi Selanjutnya ada exogen Ini tenaga atau kekuatan yang berasal dari luar bumi Yang kita klasifikasikan menjadi tiga juga Ini pelapukan, erosi, dan sedimentasi Pertama, endogen Tektonisme Tektonisme Ini peristiwa yang menyebabkan perubahan bentuk kulit bumi Dibagi dua, ada gerak epirogenetik Yang gerakannya dalam jangka waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas Membentuk sehingga memenyebabkan naik turunnya daratan Seperti contoh di atas kita bisa lihat ada graben dan horse Dan sesat naik, turun, dan mendatar Yang kedua ada gerak orogenetik Di mana gerakan ini lebih cepat dan lebih sempit Seperti gunung dan pegunungan Yang kedua ada seisme Seisme ini adalah gempa bumi Gempa bumi ini bisa dibagi tiga Yaitu gempa tektonik, vulkanis, dan runtuhan Yang ketiga ada vulkanisme Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan gunung berapi Yaitu berupa naiknya mengadari dalam perut bumi Eksogen Kita sudah bahas pengertiannya tadi Bahwa eksogen ini adalah tenaga pebentuk muka bumi yang berasal dari luar Yaitu berupa air, angin, matahari, ataupun tenaga dari makhluk hidup Pelapukan Ini merupakan yang pertama Yaitu proses hancurnya batuan dari bongkahan besar Menjadi bagian yang lebih kecil Sehingga menjadi tanah Seperti gambar tersebut Kita bisa lihat bahwa Ada bongkahan batu yang besar Karena proses pelapukan bongkahan batu tersebut dapat terbelah menjadi dua Yang kedua ada Erosi Erosi yaitu namanya pengikisan Yaitu proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengatan partikel batuan Desa kan penyebabnya erosi bisa kita bagi menjadi empat Pertama ada erosi air yang disebabkan oleh air Erosi es yang disebabkan oleh es di pergunungan Yang ketiga ada erosi angin yang karena pergerakan angin Dan erosi gelombang laut yang disebut sebagai abrasi biasanya Yang ketiga ada sedimentasi Sedimentasi merupakan proses pengendapan masa batuan atau material yang terbawa oleh angin, air, ataupun es Seperti contoh ini adalah sedimentasi fluvial Yaitu sedimentasi pada aliran sungai Karena air sungai Pada sedimentasi fluvial kita dapat lihat bahwa ada bentang alam yang terbentuk karena sedimentasi ini Seperti osbolek Yaitu tapal kuda Dan yang kedua ada meander Sedimentasi yang kedua ini sedimentasi marine Dimana sedimentasi ini terjadi kerena abrasi oleh air laut Dan menghasilkan bentangan alam Seperti tombolo Gosong dan speed Ini adalah salah satu contoh dari Bentang alam yang disebabkan oleh sedimentasi marine Yaitu tombolo Tombolo ini merupakan jembatan pasir yang membuka dua buah pulau Dimana ketika angin pas Dimana ketika air pasang Tombolo ini akan tertutup Jalurnya akan tertutup Dan ketika air surut Jalur ini akan terbuka kembali Selanjutnya pengaruh Pengaruh dari apa? Pengaruh dari tenaga endogen dan exogen Apa saja dampaknya dan apa saja akibatnya Pertama ada dampak positif atau pengaruh positifnya Di bagian endogen Dampak positifnya bisa kita lihat bahwa Terdapat keaneka ragaman Karena bentukan patahan dan lipatan Yang disebabkan oleh tenaga endogen Hal ini dapat kita nikmati sebagai suatu keindahan Dan juga memberi manfaat besar bagi manusia Yang kedua ada proses vulkanisme dapat menyuburkan tanah Misalnya letusan gunung berapi yang menghamburkan debu vulkanik Pembentukan batuan dan logam-logam di perubumi Yang sangat bermanfaat bagi manusia Dampak positif dari tenaga exogen Pertama ada tenaga exogen ini menghasilkan delta-delta Di muara sungai yang subur Dan sangat bermanfaat bagi manusia Dan hasil erosi dan sedimentasi di pesisir Sangat baik untuk pertanian dan perikanan Selanjutnya dampak negatifnya Dampak negatifnya pertama ada dari gunung meletus Yang meluarkan lava, warna panas Dan lain-lainnya Yang dapat merusak lingkungan yang terkena hal tersebut Yang kedua ada gempa tektonik Yang mengakibatkan rusaknya bangunan, retaknya tanah, listrik Dan serana-serana lainnya Hingga mengakibatkan korban jiwa Yang ketiga ada gas beracun yang tidak baik bagi masyarakat Yang tidak baik bagi manusia Yang keempat ada keadaan relief Indonesia yang kasar Dan banyak memiliki gunung Membuat Indonesia beberapa daerah Sangat murah atau rawan longsor Sekian dan terima kasih dari video pembelajaran saya Yang membahas tentang dinamika bumi dan atmosfer Saya mohon maaf atas kekurangan yang ada Dan terima kasih telah menyaksikan Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh